musik 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 oke di instagram terakhir lo 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 bilang lo punya istri baru lo bilang lo punya istri baru lo bilang istri di udara istri di udara di angkasa abis itu doin banget motor motor biasa aja itu motor gede 2300 cc terus oke pertama itu brandnya susuki terus udah gitu tahun 2008 orang-orang tuh udah pada ninggalin itu motor gara-gara brand susuki banyak yang bilang super patah mahal dah rusak lah bla 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 kalau ditonton nama dm nya susuki lo dituntut gimana kan gue bilang itu katanya dan gue mau ngebantah berarti lo memilih motor itu karena orang-orang ninggalin bukan ninggalin juga pertama gue suka sama tuh modelnya terus gue kedua eh matik cc nya gede 125 lah lumayan gitu budget juga sih tuh motor budget juga sih tuh motor gitu ya masalah itu motor bentuknya sama 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 apa yang lain terus istimewanya apa beda motor lu yang sama sama motor yang lain merknya sama itu sama bentuknya kan kalau misalnya kolektor gitu atau biasanya kan motornya diapain gitu dicat warna warna apa gitu lu kan warna yang standar terus istimewanya apa motor lu itu yang lu bang-bang akan menggantikan istri lu hmm apa ya apa ya gak apa-apa sih mulus aja mulus aja terus mulus terus masih enak dipakai dari tahun 2008 gitu pembuatannya sampai sekarang masih enak jawabannya masih kurang konkret sih buat gue maksudnya harus ada sesuatu yang misalnya nih ya oh dia bannya kotak gua suka banget tuh motor ban kotak nah itu kan berarti istimewa ini kan bannya sama istimewanya tuh motor pertama jarang ada yang pake atau siapa lu coba banyakan mana yang pake motor skywave sama motor mio iya oke terus kedua diantara semuanya skywave doang tuh yang ring ban nya 16 yang lainnya 16 kan bisa ganti itu kan bawaan motor gua bisa gua ganti tapi bawaan bawaan dari pabriknya sih gitu sama kayak jamaa nuvo iya masih kurang kuat alasannya masih kurang kuat masih terlalu modifikasi standar maksud gua gua pengen tau kenapa lu harus nih misalnya lu punya duit 10 juta 100 juta deh terus 100 juta tuh kan bisa beli macem-macem tuh dan lu kenapa harus beli motor itu gitu padahal dengan 100 juta lu bisa beli A bisa beli B bisa beli C bahkan bisa lu beli yang aneh banget sekalian gak ada di Indonesia gitu tapi lu malah memilih motor yang alesan lu cuma karena itu buatan tahun 2008 gak banyak yang pake masih kuat masih enak itu standar jawabannya harus istimewa banget nih misalnya kenal kotnya enak dipake gitu misalnya dipake ngebun fit ya misalnya gitu jadi itu alasan yang konkret kalo di belakang nih lu kalo ngomongin nyaman lu ngaduin sama NMAX lu aduin semua yang lain nah itu dia nah makanya apa khususnya apa khususnya apa khususnya dari tahun segitu dia tuh udah bagus gitu loh tapi banyak ditinggalin sama orang banyak orang yang kagak mau beli itu motor itu jadi dia sebenernya pengen bilang ke tim Suzuki masih ada nih yang pengen pake Suzuki jadi lu di endorse gitu juga asik ya mau demen aja mah gak terima kasih eh eh ini bayar dulu ini i i